Kalau anda semua nih yang masih bingung, aduh nanti berbuka puasa dengan apa ya? Oke berikut ini ya, Chef Norman akan memberikan menu es podeng. So sorry good people, seperti biasa menjelang buka puasa nanti saya akan berbagi resep yang sangat-sangat sederhana sekali. Kali ini saya akan membuat es podeng, bahan-bahannya syarat dengan gizi karena disitu ada beberapa buah-buahan, juga ada agar-agar dan cincau yang syarat sekali bermanfaat untuk tubuh kita. Ini dia bahan-bahannya. Kali ini simpel sekali, kita langsung plating saja. Pertama, kita masukkan agar-agar merah. Agar-agar ini tentunya anda semua sudah tahu syarat akan fiber atau serat. Kemudian kita masukkan cincau hitam. Cincau hitam juga syarat akan serat dan bagus untuk pencernaan kita yang saat puasa biasanya sangat panas. Kita masukkan buah nangka mengandung vitamin C, kemudian ada mineral juga di dalamnya. Kemudian kita masukkan buah alpukat. Alpukat kaya akan omega, vitamin A, vitamin D, vitamin E, nanti oksidan yang cukup tinggi. Jadi ini rasanya seimbang. Ada rasa yang master atau rasa yang gurinya dari alpukat. Kemudian ada pewanginya dari buah nangka. Kemudian tinggal saya kasih es krim. Jadi kacang ini ada vitamin E-nya. Kemudian ada lemak yang baik untuk kesehatan kita. Dan ini ada meses sama mengandung gula juga, mengandung coklat yang ada antioksidannya. Juga ada lemak yang cukup bagus di dalamnya. Kemudian ini susu kental manis mengandung gula yang cukup tinggi yang bagus untuk mengembalikan energi yang terkuras habis pada saat menjalankan ibadah puasa. Ini dia es kodeng untuk berbuka puasa Anda. Selamat mencoba. Wah, Syak Norman bahaya juga nih ya. Kalau gitu kita pamit undur diri aja. Soalnya mau buka puasa nih siap-siap ya. Tapi jangan lupa untuk Anda semua saksikan kembali Entertainment News besok jam 11 siang ya. Thank you so much for watching. Have a great day and bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax